Pesentase penurunan IHSG mencapai 5% atau sekitar 257 poin. Penurunan ini membuat burusa efek Indonesia menghentikan sementara perdagangan... Inteks harga salam gabungan atau IHSG unblock 5%. Ini semua karena PSBB. Dan juga kita akan melihat PHK di mana-mana. Dan resursi juga akan terjadi dalam waktu dekat. Tidak heran, kita melihat market Indonesia akan terus melemah. PSBB menyebabkan roda ekonomi terhenti. Dan mengakibatkan Indonesia kena dampak resesi. Aktivitas kantor kembali dilumahkan. Work from home. Restoran, salon, kafe, bioskop juga akan ditutup. Banyak yang terkena dampak ini. Dan banyak yang akan kehilangan pekerjaan. Lalu apa yang bisa dilakukan? Tentu saja channel ini kita selalu memberikan solusi daripada sebuah masalah. Semua solusi ini bisa diimplementasikan oleh kalian semua. Mau kalian baru kehilangan pekerjaan, ojol, pegawai kantoran, pegawai restoran, buruh, musisi, seniman, bahkan petani. Pokoknya semua profesi. Saya selalu mengatakan bahwa investasilah di dalam negeri. Namun saya memiliki kabar yang tidak bagus untuk kalian. Sam-sam di luar negeri, terutama sam-sam Wall Street di Amerika, rata-rata performansinya jauh lebih bagus daripada sam-sam perusahaannya Indonesia. Bahkan di saat situasi pandemi ini. Tentu saja saya selalu mengajak orang yang berada di Indonesia untuk berinvestasi di negara sendiri. Tapi tidak ada salahnya kita membuka wawasan dan ternyata bisa lho kita berinvestasi di luar negeri. Saya yakin kalian yang semua menonton pasti bisa melakukan investasi ini. Mau kalian pengangguran, ojol, petani, guru, influencer, kalian semua cuma membutuhkan handphone saja. Nah sebelum saya jelaskan lebih lanjut, like video ini dan komen di bawah apa profesi kalian. Dan komen di bawah apakah dampak daripada corona ini mengganggu penghasilan kalian. Saya baca kok semua komen kalian satu persatu. Jadi ketika kita berinvestasi di luar negeri, maka sebetulnya kita harus tahu ada beberapa fakta menarik yang mungkin perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah hedging, atau mengimbangi resiko yang mungkin terjadi. Kita semua tahu bahwa keadaan COVID seperti ini membuat perekonomian di negara kita menjadi lesu. Investasi di luar negeri, kenapa? Ketika ada investasi di luar negeri, artinya Anda tidak terpengaruh oleh kondisi daripada di Indonesia. Yang pertama. Yang kedua adalah investasi di luar negeri, kita memegang dolar, atau dihitung dengan dolar. Investasi kita tentunya. Jadi semakin Indonesia ekonominya jelek, maka nilai tukar rupiah akan melemah, tanpa kita sadari. Dengan kita memegang dolar, maka uang kita malah naik, atau investasi kita malah naik. Di samping ada beberapa potensi yang menarik, saya akan membawa beberapa fakta untuk disampaikan. Yang pertama adalah perusahaan Apple, yang handphonenya Anda gunakan saat ini. Handphone yang ada di kantong Anda saat ini. Perusahaan ini kalau dihitung daripada nilai valuasinya per video ini dibuat adalah 5-6 kali daripada kapitalisasi seluruh saham di perusahaan Bursa Efek Indonesia. Saya ulangi sekali lagi, ibaratnya begini. Seluruh Indonesia, sahamnya ada BCA, BRI, Sampurna, semua diurut sampai 700 perusahaan ke bawah. Di total, lalu dikalikan 5. Nah, nilai aset kapitalisasi baru setara dengan satu perusahaan di Amerika yang namanya Apple. Ya, handphone yang kalian gunakan itu. Kalian pasti tergejut, ini baru satu perusahaan lho. Belum ngomong punya Margaret Gerber, Facebook yang punya Instagram, belum ngomong tentang Bill Gates, perusahaan Microsoft, belum lagi Google yang punya YouTube, platform video yang kalian tonton saat ini, dan ada juga perusahaan seperti Paypal dan banyak lagi lainnya. Kita belum bicara perusahaan-perusahaan yang lain, baru satu perusahaan saja, yaitu Apple. Jadi, keuntungan investasi di luar, yaitu satu, kita go internasional, kita bisa berinvestasi di Wall Street, kedua, kita ada strategi hedging atau memegang dolar. Semua perusahaan ini tidak listing di Indonesia. Artinya apa? Artinya sangat menarik kalau Anda bisa investasi di perusahaan-perusahaan ini. Bayangkan kalian yang nonton adalah salah satu pemilik daripada perusahaan-perusahaan ini. Lalu yang kedua, kalau kita berinvestasi di luar negeri, kalau kalian trading di Indonesia dengan broker konvensional, kalian cuma bisa melakukan buy order. Jadi, saat market turun, kalian tidak bisa melakukan apa-apa. Kalau menggunakan broker luar negeri dan berinvestasi di luar negeri, kita bisa mengambil keuntungan ketika market sedang turun. Lalu kalian tanya bagaimana caranya supaya kita bisa membeli saham-saham dari perusahaan internasional ini. Yang kita tahu, untuk trading di luar negeri biasa membutuhkan modal yang gede, seperti 100 juta, misalnya membuka akun di interactive broker. Lalu kalian juga menanyakan, lalu fee-nya bagaimana? Apakah seperti di Indonesia, setiap kali membeli saham atau melakukan trading, per transaksi dikenakan fee oleh broker? Kabar bagiannya adalah kalian bisa membuka rekening untuk membeli perusahaan-perusahaan luar negeri ini secara gratis dan tidak ada fee per transaksi. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Jadi ini memungkinkan kita semua untuk bisa ikut berinvestasi. Apapun profesi kalian, mau kalian itu pengangguran, seniman, ojo, influencer, semua bisa melakukan investasi di luar negeri. Kenapa saya membandingkan broker luar negeri untuk berinvestasi di perusahaan luar negeri dengan broker Indonesia? Karena ketika Anda membeli saham dengan broker Indonesia, setiap kali Anda membeli saham di Indonesia, Anda dikenakan fee. Dan bukan hanya itu, pilihan saham juga sedikit sekali. Kalian tidak bisa beli perusahaan Google dengan broker Indonesia. Itulah alasan kenapa saya merekomendasi Itoro. Sudah registrasi gratis, tidak ada fee ketika kita transaksi, dan kalian bisa go internasional. Beli saham Google, Wall Street, dan registrasi cuma butuh KTP dan SIM saja. Semuanya online. Sesimpel itu, teman-teman. Bahkan kalau kalian membuka rekening di Indonesia untuk melakukan trading, mungkin akan lebih rumit dan lama. Pasti video ini membuka mata Anda. Ternyata ada lho, cara kita berinvestasi di luar negeri, mengakses saham daripada Wall Street, dan ternyata buka rekening untuk investasi di luar negeri, gampang, cepat, dan gratis. Inilah alasan kenapa saya menggunakan Itoro untuk investasi saham-saham di Wall Street. Jadi saya ulangi, registrasi gratis, dan bukan hanya gratis, kalian akan mendapatkan bonus. Jadi setelah kalian nonton video ini sampai habis, register sekarang juga, dan kalian wajib menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi, kalau kalian tidak menggunakan, maka kalian tidak akan mendapatkan bonus. Jadi untuk memulai trading di broker lain, mungkin kalian membutuhkan modal 100 juta, untuk membuka rekening saja. Di Itoro tidak ada minimal deposit, jadi gratis, teman-teman. Dan juga kalau kalian melakukan trading, baik di Indonesia ataupun di saham US, biasanya ada fee setiap kali kalian melakukan transaksi, contohnya interactive broker dan lainnya. Di Itoro tidak ada fee ketika kalian melakukan transaksi. Mau kalian trading saham, forex, komoditas, bitcoin, dan kalian bisa melakukan unlimited trading. Misalnya kalian mau trading 100 kali dalam sehari, bisa. Dan tidak ada fee sama sekali. Itoro juga memfasilitasi membeli saham dalam jumlah pecahan, di mana di broker lain wajib satu unit. Kalian bisa membeli saham Apple, Google, dan lainnya hanya dengan $50 saja. Kebayang nggak? $50 saja sudah bisa beli saham di perusahaan Apple. Anda ke cafe atau dinar saja sudah habis $50. Banyak keuntungan trading di luar negeri dengan menggunakan Itoro. Itu sebabnya saya menggunakan Itoro dan merekomendasi ke kalian. Jadi kenapa alasan kita berinvestasi di luar negeri? Jadi satu, market di luar negeri itu sangat kuat. Walaupun dalam situasi pandemi atau COVID-19, perusahaan-perusahaan di luar negeri, khususnya Wall Street, perusahaan-perusahaan seperti Apple, Google, dan lainnya justru memiliki performance yang bagus. Alasan yang kedua adalah kita berinvestasi di perusahaan-perusahaan blue chip atau raksasa. Jadi tidak mungkin perusahaan seperti Google, Apple bangkrut. Seperti yang sudah saya katakan tadi, dengan $700 ribu saja atau $50, kita sudah bisa berinvestasi atau memiliki saham di perusahaan-perusahaan ini. Dan alasan yang ketiga adalah kita memegang dolar. Investasi kita di perusahaan juga dalam bentuk dolar. Jadi ketika situasi perekonomian di Indonesia melemah, otomatis rupiah melemah. Jadi kita mendapatkan keuntungan di nilai tukar dolar dan juga perusahaan yang mengalami peningkatan. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan mungkin bisa membuka wawasan kalian. Dan ini bisa menjadi peluang buat kalian untuk meningkatkan penghasilan kalian, terutama kalian yang mengalami kehilangan sumber mata pencarian. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah like di video ini di awal video. Jika video ini mendapat 100 like, maka saya akan lebih rajin membuat video-video investasi lainnya. Share video saya ke teman-teman kalian yang baru ingin memulai berinvestasi saham. Jika kalian ada pertanyaan, langsung saja komen di bawah. Dan tentu saja saya akan menjawab satu persatu. Cek langsung tutorial di kolom deskripsi untuk membuka rekening gratis di eToro. Dan juga subscribe channel khusus trading di Trading Before 30. Channel di mana kalian para pemula untuk melakukan trading atau investasi di usia muda. Bagi kalian yang register dan deposit di bulan ini, saya akan invite kalian di grup spesial. Kalian tinggal WhatsApp saya. Dan kirimkan screenshot daripada username kalian. Dan dapatkan welcome bonus hingga 600 dolar. Kalian cek langsung di kolom deskripsi. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan bonus. Jika tidak menggunakan link di kolom deskripsi, maka tidak akan mendapatkan bonus. Lalu kalian akan saya bimbing secara personal untuk sukses melakukan investasi. Terima kasih bagi kalian yang sudah nonton video ini sampai habis. Dan juga terima kasih bagi kalian yang sudah like di video ini. Registrasi gratis, tonton tutorial, dan saya akan jumpa kalian di video selanjutnya. Saya menggunakan eToro untuk melakukan investasi. eToro merupakan broker multi asset di mana anda dapat berinvestasi pada pasar keuangan global. Seperti di saham, komoditas, forex, cryptocurrency, atau di ETF. Sampai jumpa di video selanjutnya.